Penyidik Satreskrim Polresta Jambi akhirnya menjawab laporan perkosaan yang dilaporkan YSA, tersangka kasus pelecehan terhadap 17 orang anak di bawah umur. YSA bulan Februari lalu melapor diperkosa oleh 8 orang anak usia 12-15 tahun. Mereka tinggal bertetangga di kawasan Rawasari, kecamatan Alambarajo, kota Jambi. Saat membuat laporan, saat menunjukkan bukti tangannya diikat, tubuhnya penuh luka cakaran, dan membawa cairan sperma yang katanya milik pelaku. Berdasarkan keterangan saksi ahli, tidak ditemukan tanda kekerasan pada diri YSA. Tidak ada bekas perkosaan yang dituduhkan kepada 8 orang anak tetangganya itu. Laporan yang disampaikan YSA tidak terbukti. Barang bukti sperma yang dijadikan barang bukti bukan milik pelaku. Kasus itu akan dihentikan karena laporannya hasil rekayasa. Kita ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap saudari Yunita Sari. Dalam artian bahwa tidak adanya pemperkuasaan yang dilakukan terhadap pelapor dan terlapor inisial BNBA sampai dengan inisial Rakyat. YSA diduga merekayasa laporan untuk menutupi kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap 17 orang bocah. Penyidik bahkan akan melakukan gelar perkara, guna memastikan laporan yang dibuat YSA termasuk laporan palsu atau bukan. Terima kasih telah menonton!